Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran kalian di pertemuan kuliah ke-10 ini setelah UTS kemarin dan setelah kita libur lebaran. Pertama-tama saya ucapkan Minan Aden Fahidin, mohon maaf, Pak Fahidin. Mungkin selama Pak Seno mengajar kalian kemarin, di 10 UTS kemarin, kalau tidak salah, mungkin menginginkan perasaan kalian. Kemudian kami sampaikan beberapa info bahwasannya mungkin sebentar lagi Poltex PSI akan mengeluarkan surat edaran terkait dengan status new normal. Jadi bagi yang di luar kota, bagi yang di luar kota nanti siap-siap untuk kembali lagi ke kampus. Kemudian bagi yang di luar jahat yang nanti pulang ke jahat untuk pakai pesawat, siap-siap untuk mencari surat izin terbang. Surat izin terbang, di mana nanti kalian setelah kembali ke kampus, itu nanti diharapkan tidak langsung ke kampus, tapi nanti tetap mengisolasi diri di kos masing-masing selama 2 minggu ya. Selama 2 minggu, baru setelah itu nanti kalian bisa kuliah dengan normal, dengan protokol kesehatan yang ada di kampus. Nanti rencana, kemungkinan, kemungkinan kalau tidak ada perubahan, nanti kalian diminta untuk kembali lagi ke Jogja sekitar pertengahan Juni. Pertengahan Juni, nanti kalian kemungkinan itu sampai 2 minggu, sampai akhir Juni. Nanti setelah itu 1 Juli atau perawal Juli baru kalian nanti bisa kuliah. Jadi seperti itu. Jadi mohon dipersiapkan, mohon mencari info, kalau yang di tempat masing-masing cara mencari surat izin terbang. Yang jelas itu nanti ada surat sehat dari rumah sakit terkait dengan kondisi kalian. Biasanya ada rapid test, ada yang PCR, dan lain sebagainya. Jadi mohon dipersiapkan. Ya, itu ya. Ya, Pak. Kemudian saya langsung saja materi kuliah kali ini. Kemarin tugas-tugas, saya akan mereview tugas-tugas yang kemarin. Kemarin tugas-tugas ada yang, apa namanya, sudah mengumpul semua sih, sudah mengumpul semua. Jadi kemarin terkait dengan format sel dan menghitung rumus secara sederhana. Saya akan bahas sedikit saja di sini. Jadi waktu di tugas, saya perlihatkan hasilnya itu seperti ini. Hasilnya, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Hasilnya seperti ini. Tapi nanti kalian waktu mengerjakan tugas awalnya itu nanti seperti ini. Awalnya. Nah, awalnya seperti ini. Jadi harga satuan cuma Rp26.000. Harga jual sekian. Stok barang ada 100. Angka 100 terjual ada angka 10. Sehingga kalian nanti diminta untuk memberikan format selnya. Format selnya. Dimana format selnya itu, cara memberikannya di sini misalnya di harga satuan. Saya blok semuanya. Kemudian saya ke menu grup number di sini. Saya tinggal pilih bisa dari sini. Kemudian saya pilih Rp2. Jadi seperti itu. Tinggal pilih Rp2. Kemudian yang harga jual juga sama. Saya juga menerapkan seperti itu. Tapi saya caranya lain supaya kalian punya awasan. Kita ke sini. Kemudian copy format painter. Kemudian disapukan di sini. Disapukan di sini. Hasilnya sama. Kemudian untuk stok barang. Stok barang ini nanti format selnya berbeda-beda. Ada yang format di sini nanti ada botol, ada tablet, ada pieces, dan lain sebagainya. Dan ini tidak boleh diketik. Tidak diketik seperti ini. Misalnya ini botol seperti ini. Tidak boleh diketik seperti ini. Jadi kita nanti memakainya format sel. Kenapa memakai format sel? Karena nanti itu akan sebagai dasar perhitungan. Dasar perhitungan. Kita pakai general. Kemudian kita kasih ini. Nah, kalian perhatikan di sini. Walaupun di sini nampak sama ya. Nampak sama. Nampak sama. Di stok barang ada 100 botol. Dan di sini ada 100 botol juga. Tapi ini berbeda. Di mana di sini, yang di baris ketiga ini. Yang ini. Ini 100 botolnya, ini berupa teks. Berupa teks. Kenapa berupa teks? Karena di sini ada angka. Dan di sini ada huruf. Sedangkan kalau di Excel, kita nanti akan mengolah angka saja. Sehingga di sini yang betul. Nah, di sini yang betul seperti ini. Kita menuliskannya 100 saja. Botolnya tidak ada di sini. Nah, kenapa botolnya bisa tampil di sel di situ? Karena botolnya di sini merupakan hanya format sel. Seperti hanya rupiah. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Halo. Iya, Pak. Halo, halo, halo. Bisa, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Ini baru 15 orang. Oke. Ya. Nah, selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Kalian membuat format sel di sel-sel yang lain. Ini kita ganti. Ini salah ya. Ini tidak seperti ini. Ini tetap angka 100. Kita copy format. Tinggal seperti ini. Kalau pieces bagaimana? Kalau pieces. Kalau pieces ya tinggal seperti ini. Format number. Kemudian custom. Kemudian di general di sini. Spasi tanda petik 2. PCS tanda petik 2. Ingat pakai tanda petik 2 ya. Nah, maka dia sudah 100 pieces. Nah, mau diratakan seperti ini. Ya, paham ya? Kemudian saya copy ke sini karena ini sama. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat total harga jual? Total harga jual itu rumusnya adalah barang terjual dikalikan harga jual. Untuk membuat rumus, membuat rumus adalah kita memakai awalan sama dengan dulu. Sama dengan harga jual. Harga jual ini sel harga jual. Dikali terjual. Sel terjual. Nah, seperti ini. Nah, maka ketemu langsung seperti ini. Rp. 267.000. Kemudian keuntungan. Keuntungan. Keuntungan bagaimana rumusnya? Keuntungan. Keuntungan itu rumusnya. Total harga jual dikurangi harga satuan kalikan barang terjual. Jadi, sama dengan total harga jual dikurangi kurung buka. Harga satuan dikalikan jumlah terjual kurung tutup. Jadi, seperti ini. Kemudian, total keuntungannya ada Rp. 7.000. Jadi, harga satuannya Rp. 26.000. Harga jualnya itu Rp. 26.700. Berarti satu botol itu keuntungannya Rp. 700.000. Padahal di sini terjual 10 botol. Maka keuntungannya adalah Rp. 7.000. Itu rumus yang pertama. Bisa juga pakai rumus seperti ini. Rumus misalnya sama dengan harga jual dikurangi harga satuan kurung tutup dikalikan jumlah terjual. Nah, Rp. 7.000. Sama kan? Hasilnya sama ya. Jadi, seperti itu. Sampai dipahami. Rumusnya itu mengawang apa gimana, Pak? Loh, enggak. Enggak mengawang. Rumusnya enggak mengawang. Sekarang begini. Sekarang kalau harga satuan Rp. 26.000. Harga jual Rp. 26.700. Kira-kira keuntungan satu barang berapa? Rp. 27.000 ya? Nah, iya. Rp. 700 kan? Keuntungannya Rp. 700 kan? Terus kalau terjual 10 botol. Rp. 700 kan? Rp. 10.000. Iya, Rp. 700 x 10.000. Biar mengawang. Oke, oke, oke. Jadi, pakai logika kan? Pakai logika. Ya, logika maksudnya. Iya, pakai logika keuntungannya. Dari data ini, cuma menerjemahkannya pakai rumus. Karena nanti rumus itu akan kita copy ke kolom-kolom atau sel-sel di bawahnya. Jadi, rumusnya. Paham ya? Bisa dipahami? Iya, Pak. Yakin? Yakin? Bukan praktiknya, Pak. Semoga praktiknya. Bisa-bisa. Yakin. Jangan buat ragu, Pak. Ini serius, Pak. Kalau belum jelas, ngomong dulu ya. Kalau belum jelas, ngomong ya. Ngomong. Karena, apa namanya, kadang, Pak Sino sih perasaan jelasinnya itu biasa aja. Tapi, kadang, kalau mahasiswa dengerin, Pak Sino tuh jelasannya cepat banget ya. Gitu kan? Ngomong ya, kalau belum jelas ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat rumus sisa barang? Sisa barang itu, rumusnya, stok barang, dikurangi terjual. Ya kan? Jadi, stoknya tadinya 100, terjual 10. Berarti di sini harusnya 90 kan? Karena 100 dikurangi 10 botok. Bener nggak? Iya. Maka rumusnya sama dengan stok barang, dikurangi, ini dikurangi, terjual. Terjual. Nah, seperti ini. Ini langsung rumusnya nempel di sini semua nih. Oke. Ada 100, terjual 4, berarti tinggal 96 tablet. Begitu ya? Pahami? Iya, Pak. Pak, kok ini tempat Bapak kok otomatis ya ini? Jadi ini, PC dan lain sebagainya ini ya? Nah, ini sebetulnya nanti ini karena Excel yang sekarang itu dia otomatis. Karena Pak Asuna pakai Excel yang 2016 ya? 2016 ya? 2016. Tapi sama, nanti kalau bagaimana cara membuat ini, nanti tinggal kopikan ini, kopikan format painter-nya, copy sini aja. Nah, seperti itu ya. Lihat nih di sini. Walaupun di sini ada tablet, lihat di sini, nanti di sini berupa rumus. Dupa rumus itu bisa nanti dianggap ini formatnya ada tablet-nya. Oke. Sampai situ kemarin tugas. Tugasnya kemarin di situ. Bisa dipahami? Eh, bisa. Ini jalan tugas enggak ya? Loh? Si Ilham jalan tugas enggak? Bangun. Astagfirullah. Maaf, Pak. Itu peluasan. Kamu lupa ngomot ya? Kamu lupa ngomot ya? Hah? Iyi, dulu. Oke, begitu ya. Paham semua? Nah, kemudian untuk tanggalnya bagaimana? Tanggalnya. Nih, lihat. Tanggalnya kan formatnya seperti ini nih. Formatnya Rabu 1 Januari 2020. Masih, formatnya gampang. Tinggal di blog, kemudian di pasih. Oke. Masih long date. Nah, jadi seperti ini. Ya. Iya, Pak. Itu nanti ada videonya kan, Pak? Kemarin sudah tasar videonya. Yang ini ada. Yang ini tetap ada juga. Nanti ada. Tapi yang tenang mata ini kan kemarin sudah videonya kan ada. Ya, ada. Tidak dilihat saja. Format self, ya. Ada. Ya. Tapi kemarin enggak ada yang Rabu, Kamis, Jumat. Itu ada cuma satu. Januari 2020 gitu aja, Pak. Ada ini caranya, caranya membuat harinya, caranya membuat hari tadinya kan cuma segini. Seperti ini kan? Iya. Nah, caranya seperti ini. Di blog, kemudian kita ke format data, more number format, kita kemudian ke pilih yang date, pilih yang ada harinya. Oke. Kemudian oke. Nah, muncul kan harinya? paham enggak? Paham enggak? Eh? Layarnya Bapak. Paham, Pak. Paham. Eh? Di sini layarnya Bapak. Layar penuhnya. Sebentar. Layarnya ke sana ya? Gimana sih? Eh? Eh? Oke. Wah, kok kencetnya? Exit. 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 Gimana sih? Nih. Sudah sekarang nih? Sudah. Sudah nih? Caranya? Caranya seperti ini kan? Kelihatan enggak? Layarnya? Enggak, Pak. Bapak masih yang. Loh? Enggak, kok juga? Enggak, yuk. Oh, udah-udah. Sudah. Digeser, yuk. Digeser. Aku. Kamu jangan melihat ke Bapak terus. Iya. Lihat ke sharing screen-nya. Salah itu, Pak. Pencet. Yang kayak video call itu. Nah, iya. Makan itu. Ya, udah lihat semua ya? Nah, cara mengubah tanggalnya supaya ada harinya. Tadinya ngetri datanya kan seperti ini. Ya enggak? Satu, satu, dua puluh, dua puluh. Kan gitu kan? Nah, ini tinggal di blog. Kemudian di... Boleh, klik kanan. Boleh. Klik kanan. Kemudian format cell. Nah, kemudian tinggal dipilih date-nya. Ini yang ada harinya. Ada harinya. Kemudian oke. Tinggal mintanya. Iya. Nah, kemarin ada pertanyaan. Pak, tempat saya harinya bahasa Inggris. Harinya itu. Pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris, Tinggal kalian di sini. Kan biasanya gini nih. Ada seperti ini. Ada Inggris nih. Ada Inggris. In Inggris lah. In Inggris itu seperti ini. Misalnya. Jadi kemarin ada yang in In English. Kalau In English sebetulnya enggak pasalah. Tinggal sebetulnya kalian ini. cari di settingan regional regional setting di setting seperti ini di setting regional setting di komputernya di komputernya di time and language di time and language kemudian di sini di region di region di sini di sini regional formatnya dirubah ke Indonesia yang ke English English United States kalau ke English United States misalnya ini saya oke ya nanti di sini akan berubah menjadi seperti ini bahasa Inggris bahasa Inggris, benar jadi enggak ada masalah sebetulnya enggak dirubah saja kemarin ada yang tanya seperti itu Pak tempat saya pakai bahasa Inggris ya bisa dipahami saya ubah lagi saya ubah lagi jadi ini time and language time and language kemudian di region di region kemudian regional formatnya pilih yang Indonesia mana Indonesia Indonesia change format change format mana oh ada additional ini ini change time nah ini kita pilih yang Indonesia Indonesia nah oke kemudian apply oke maka di sini kita sudah kembali lagi ke Indonesia format Indonesia bisa dipahami bisa ya biasanya kalau laptop baru settingannya ke United States biasanya kalau yang laptop baru kalau yang laptop baru ke United States ini ada pertanyaan belum ada belum ada belum yakin kalau yakin si umu umu ada pertanyaan enggak umu umu ajiza umu pakem yuna merah ya pakem ya saya oh ngempelak ngempelak yuna kuning ya kuning atau hijau kemarin di Jogja itu udah diumumkan yang yuna merah itu pakem sama turin donokerto kumpah kata waduh 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 oke ada pertanyaan enggak umu yang lain Jolta 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 Arum Eva Ilham cukup ya ya oke kami lanjutkan ya materi berikutnya materi berikutnya adalah sekarang kita membahas tentang statistik dasar dan lanjut ya oke saya share screen oke nah kemarin ini mana ya modul nah di modul kemarin sudah saya bagikan saya akan buka modulnya kita statistik dasar dan lanjut nah ini kita buka di halaman di halaman ini di halaman 20 ya 20 nanti lihat disini ada operator-operator yang perlu kalian pahami ya jadi untuk penjumlahan itu pakai tanda jumlah tanda plus pembagian slash pengurangan ini ya pangkat seperti ini kemudian perkalian seperti ini ya itu silahkan dibaca kemudian untuk tanda kurang dari itu menggunakan tanda seperti ini ya kemudian kurang dari sama dengan memakai tanda seperti ini kemudian lebih dari itu memakai tanda seperti ini lebih dari sama dengan memakai tanda seperti ini tidak sama dengan memakai tanda seperti ini oke fungsi-fungsi itu yang nanti kita pakai ada operator-operator seperti ini oke kemudian kita akan melanjutkan ke statistik dasar nah statistik dasar ini fungsi-fungsi yang biasa dipakai untuk mengolah data ya tapi masih dasar yaitu pertama adalah sum sum digunakan untuk menghitung jumlah data ya jumlah data contoh ini langsung praktek ya contoh ya disini misalnya misalnya disini saya akan buat disini total total nah disini ada total misalnya di bawah ini oke kita ke sini aja saya kasih warna biru oke total misalnya ada total kita diminta menghitung total total apa nanti kita sesuai dengan kolom di atasnya nah seperti ini misalnya disini total menghitung total harga satuan nah menghitung total harga satuan ini kita bisa memakai rumpus yang namanya sum 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 itu menghitung total harga satuan nah caranya yang pertama yang pertama untuk membuat rumus sum kita bisa yang pertama cara yang pertama kita ketikan sama dengan kemudian sum nah seperti ini sum kemudian disini muncul fungsi sum sum if sum if s dan yang lain sebagainya nah kalian pilih yang sum aja yang atas nih nah seperti ini ya kemudian setelah itu kita diminta memasukkan nomor satu angka pertama sampai angka kedua dan seterusnya nah ini maksudnya adalah angka-angka yang mau kita jumlahkan ini berupa ring data maka kita blok aja dari sini yang kita jumlahkan nah dari sini ke sini ya nah ini ini merupakan ring datanya jadi sum harga satuan jadi jumlah dari harga satuan kemudian kurung buka ketemunya 130.600 rupiah kita tambahin rupiahnya kita format penter kita tambahin ketemu rupiah nah seperti itu itu total harga satuan ya kemudian cara kedua kita bisa memakai yaitu disini insert function insert function kalau tadi kita ketik langsung ya sekarang cara kedua kita pakai insert function nah seperti ini kita klik disini insert function kemudian kita klik ketikan sum kemudian go kemudian disini kita pilih sum oke nah maka disini ada muncul number pertama itu berupa ring data nah maka kita pilih ring datanya mana kita pilih ring data seperti tadi kita klik kita blok yang mau kita jumlah kemudian enter apakah hasilnya sama kita cek kemudian oke nah ternyata hasilnya sama ya hasilnya sama ya jadi bisa pakai dua cara ya hasilnya menjelaskan dua yang diketikan manual sama yang pakai ini insert function disini karena fungsi stasik yang pertama bisa dipahami yaitu menghitung banyaknya data menghitung jumlah data ya iya pak pak ya apa defanda gak bisa masuk itu pak katanya izin kalau gak bisa signalnya gak bisa masuk kenapa error terus pak errornya apa nah ini loh kalau pertanyaan kalian itu gak bisa masuk ada keterangannya errornya kenapa karena masih ada tulisannya errornya kenapa passwordnya salah atau gak bisa ngupdate atau lain sebagainya bangnya tadi download itu tapi malah error download zoom install ulang ya suruhan install nanti terus di install lagi coba ya suruhan install dulu terus nanti di install lagi oke ya pak itu minta update ya seperti itu nah kemudian yang kedua fungsi stasi yang kedua adalah mencari rata-rata yaitu average digunakan untuk menghitung rata atau rata-rata dari sebuah data dari sebuah data nah caranya nah itu udah masuk udah masuk belum udah masuk kan jadi perlu diketahui ya kalau kalian menggunakan aplikasi kalau tidak bisa pasti itu ada keterangan errornya itu ada keterangannya passwordnya salah kemudian penyimpanan penuh ataupun apa namanya harus di update ataupun yang lain sebaiknya itu pasti ada ada keterangannya tidak hanya nggak bisa pak nggak bisa itu kenapa keterangan kalian itu yang perlu kami butuhkan kenapa karena supaya itu menelusuri gitu loh jadi cuman kalau kalian komplain ke admin itu jangan cuman pokoknya nggak bisa pak kan gitu ya jadi ada keterangannya supaya nanti kami bisa menelusuri nggak bisanya itu kenapa ya jadi ada keterangannya oke oke next ya oke next sekarang average menghitung rata-rata rata rata ya kan rata rata nah disini memakai cara pertama sama dengan average nah ini average kemudian pencet average gini kan average dari data mana number 1 number 2 nah kita klik data mana yang mau kita rata-rata dari data apa namanya dari data ini nah ini food check kenapa food check siapa sih data lupa food check siapa ya mau tanya apa diganti namanya dulu dah itu trisna bukan ya trisna siapa siapa trisna rata trisna oh udah trisna ya siapa bukan 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 zwischen siapa ya Ilham, Ilham, Ilham Pak Ilham, Ilham ada Ilham ada kok Ada, suku yuk Oh, anus Devanda, maksud Devanda Coba videonya kalian hidup ini semua dah Tentang kalau ada yang masuk Ini ada yang masuk Tidak, terus deteksi gitu loh Aduh, buleks Aduh, buleks Devanda belum masuk, Pak Ini udah, oke Gak usahlah, Pak, videonya Gak bisa, Pak Kameranya gak bisa Yang sudah, tutup aja, tutup lagi Gak apa-apa, tutup lagi Ini kalau gak ada keterangan nama jelas Tak keluarin, karena takutnya ada orang lain gitu loh Yang masuk, karena linknya kan tak share kemarin tuh Ya kan Ini kalau gak ganti Ganti nama tak keluarin Saya asli loh, Pak Saya asli, Pak Gak neko-neko Kenapa? Ini siapa? Yang namanya siapa? Ucek Tidak, Pak Saya asli, Pak Tapi Asli, emang ada Ada Namanya ada Ucek, Henshap itu apa? Henshap, iya Dia tanya makan itu Kalau gak ada keterangan, Pak Pak, Pak 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 Keluarin aja, Pak Itu, Pak Ya oke, tak keluarin ya Itu, itu tadi ini, Pak Tadi kan, kan Zainal kan sama saya Katanya pengen ikut belajar Astaga, enak Teri kasih linknya Gak apa-apa Terus dia bilang Kam, tapi nama aku ini tadi Kukira bercanda, Pak Rupanya beneran, Nianak Gak apa-apa Asal, enggak, gak apa-apa Pengen belajar, gak apa-apa Tapi namanya jelas Itu gak masalah, Pak Gak masalah Gak masalah, kalau memang pengen belajar Gak masalah, tapi namanya diganti Supaya Pak Zainal tahu gitu loh Gak apa-apa Ya, Pak Masalah, ganti aja Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau memang itu temenmu Bener-bener temenmu gitu loh Gak apa-apa Terus ganti aja Oke, lanjut ya Lanjut Lanjut, Pak Oke, share spin Oke, lanjut Nah, cari mencari rata-rata Nih, saya ulangi lagi Cara mencari rata-rata Terrata Pakai rumus sama dengan Average Ini Average Kemudian ring datanya Yang mau dicari rata-rata Di sini Nah, kemudian enter Ketemu Rata-rata dari harga satuan Adalah 6.530 Kita taruh di sini Nah, seperti itu Cara yang kedua Pakai insert function Nih Pakai insert function Kemudian ketikan di sini Ketikan di sini Average 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 Nah, seperti ini Maka kita pilih yang ini Average Kemudian number formatnya Kita pilih Klik di tanda panah ini Kemudian kita sorot Link Ring datanya Ring datanya seperti ini Kemudian enter Hasilnya Oke Langsung ketemu sama Hasilnya sama ya Nah, seperti itu Sampai sini dulu Sum Sama Average Total Sama Rata Sampai sini dulu Paham? Paham ya? Masih gampang ya? Oke Nah Selanjutnya Fungsi selanjutnya adalah Ini Fungsi max Max di sini digunakan Untuk mencari Nilai maksimal Dari set data Dari sebuah kumpulan data Misalnya ada pasien Ada banyak umur Ada yang umur 15 30 50 Nah Kalau data kalian banyak Kalian nanti Menggunakan rumus Maksimal Untuk mencari data Pasien tertua Misalnya Seperti itu Nah, di sini Dalam data Pak Senon Di sini Saya akan mencari Data Nilai Harga satuan Tertinggi Harga Satuan Tertinggi Tertinggi Berarti Saya mencari Sama dengan Max Maksimum Kemudian Dari ring data Ini Kira-kira harga satuan Tertinggi berapa? 26 26 Betul Ada 26 Nah, seperti ini 26 Itu pakai Max Kalau pakai Insert Function Tinggal klik di sini Kemudian kita ketikan Max Dan Enter Kemudian Max Oke Kemudian kita ring datanya Ring data ini Ring data di sini Nah, di sini Oke Kemudian Enter Ketemu Oke Nah, sama kan Ketemu 26 Berikutnya adalah Mencari Nilai minimal Dari sebuah data Mencari nilai minimal Mencari nilai minimal Apa nilai minimal itu? Nilai terkecil Nilai terkecil Terendah Boleh Ya Nilai terendah Nilai terendah Terendah dari sebuah set data Misalnya Harga Satuan Satuan Terendah Nah Nah, sama dengan pakai Terendah Terendah Double R Terkecil Minimum Ring data seperti ini Itu adiknya siapa itu? Ada 150 rupiah Kita bisa pakai function Misalnya pakai min Minimum Kemudian ring datanya Ring data ini Ring data ini Nah, ring data ini Kemudian oke Ya 150 rupiah Seperti itu Sampai sini Bisa dipahami Nanti kalian Misalnya Umur pasien tertinggi Umur pasien Termuda Kan gitu Termuda berarti pakai min Kalau Umur pasien tertua Pakai max Kan gitu Ya kan Max Gak harus Umur paling tinggi Umur paling rendah Enggak Jadi Kata-katanya nanti bisa dirubah Misalnya Rata-rata Terbanyak Rata-rata Terkecil Itu juga bisa Ya Paham ya Ya Kemudian Yang berikutnya adalah Count Nih rumus count Fungsi count Apa fungsi count itu Digunakan untuk menghitung Argumen Yang berisi data numerik Argumen Argumen itu Apa ya Record Record Digunakan untuk menghitung Berapa buah record data Yang berisi data numerik Yang berisi data numerik Ingat Numerik Numerik itu angka Jadi disini Count itu Untuk menghitung Banyaknya data Misalnya disini Misalnya Apa namanya Disini nih Kalian lihat disini Kira-kira disini Banyaknya data ada berapa Yang dimana itu Kenapa Semua Nih nih Ini banyaknya data nih Data Ada berapa 22 22 22 22 20 20 20 20 19 21 Eh Salah Banyaknya data Ikan yang ditanggal Doang 20 20 20 Oke Ya Daripada simpang siur Nah Kita bisa menghitung Menghitung Banyaknya data Lihat Banyaknya data Jadi Banyaknya data Data penjualan Data penjualan kan itu Maka kita bisa mencari Sama dengan Count Count Pake Count Banyaknya data penjualan Count Kemudian kita Tereksi Tanggal Berupa numerik kan Tanggal itu kan numerik ya Iya Tanggal itu numerik Kemudian enter Maka ada 20 Data Ada 20 Data disini Kita pilih Custom Kita kasih Data Nah Ada 20 Data Ya Ini gak usah kira-kira Gak usah ngira-ngira Coba sekarang Ini pakai Function Pakai Count Count Menghitung Banyaknya data Kemudian disini Value-nya Kita pilih Ring datanya Ini Ring data yang kita cari Jumlah datanya Banyaknya data Maka ketemu Oke Ketemu 20 Data Nah Seperti itu Oke Bisa dipahami Sampai sini Bisa Paham gak ini Iya Pak Samp Average Max Min And count Samp Kalau yang Apa Apa itu yang terakhir Count itu Apakah dia harus tanggal Pak Bukan Bukan harus tanggal Tapi Lihat Nes Lihat nih Harus Data Nomor Iya Tanggal itu numerik bukan Iya Selain tanggal apa aja Pak Numerik Loh Kemarin kan Iya Numerik itu kan Angka Kan tanggalnya termasuk Angka Ya kan Kemarin sudah saya Saya Sampaikan di pertemuan Awal itu Apa Tanggal itu termasuk Angka Kenapa termasuk Angka Karena gini Saya ngetikkan Angka 10 Kalau saya ubah tanggal Bisa gak kira-kira Bisa disini Saya ubah Formanya tanggal Jadi selasa 10 Januari kan Kalau angkanya Serah 1222 Bisa jadi tanggal gak Bisa Bisa Aku kita coba Bisa gak Bisa buktikan Ya ternyata Datanya ini Datanya yang ini Oh jadi bebas ya Pak Yang penting Numerik Angka Datanya ini bisa gak Data ini Mana Ini pakai ini Enggak Kan itu bukan angka Iya betul Betul Maksud saya itu Ya gak bisa Digituk Datanya Jadi kita katakan Data Numerik Angka Paham Iya Pak Yes Betul Ada pertanyaan lain Belum Pak Oh belum Nanti Pak Nanti Pak Itu statistik dasar Jadi statistik dasar itu Nanti bisa buat kalian Untuk Mempresentasikan Data-data dasar ya Misalnya Rata-rata jumlah Pasien yang datang Di apotek Kemudian Umur Tertinggi Dari umur Tertua Pasien yang Mengkonsumsi Obat Obat Misalnya Amoksan Kan begitu Bisa dicari Seperti Nah seperti itu Bisa dipahami Bisa Saya mau tanya Iya Itu yang Buat Yang belakang Misalnya Potol Terus Yes Bisnis Kayak gitu kan Gak apa Yang kembangkan Pake format Painter itu kan Ya Itu kalau Misalnya Di blok Satu-satu itu Gak bisa Pak Bisa Bisa Ya oke Pertanyaan Tabita ya Pertanyaan Tabita Tak jawab ya Sudah Tabita Jadi Begini Kenapa Pak Seno itu Kalau disini Apa namanya Ini misalnya Saya akan membuat Satuan botol Penter disini Itu bisa Karena apa Satuan botolnya Sudah ada disini Maka Pak Seno Tidak usah Klik kanan Format saya lagi kan Karena sudah ada Satuan botol Nah pertanyaan Tabita Tadi Pak Kalau enggak Satu-satu Bisa enggak Bisa sih Kalau memang itu Botol semua Tinggal klik Format painter Tinggal disapukan Kesini semua Sudah jadi botol semua Wow Keren Atau Menjadikan rupiah Menjadikan rupiah Tinggal klik Format painter Taruh sini semua Jadi rupiah Ya enggak Wow Paham Tabita Permasalahannya Tabita Kalau disini Satuannya belum ada Ini satuannya Misalnya kan Kemarin Pak Seno Minta ada yang Ini strip Ada yang strip kan Macem-macem Macem-macem Nah disini sudah ada strip belum Belum ada kan Belum Kalau belum ada Kita buat dulu Salah satu Satuan customnya Format cell Kemudian ke custom General Kemudian ke pasi Kemudian tanda petik 2 Kita ketikkan strip Nah ini Baru Setelah itu Kalau mau bisa dibukin strip lagi Tinggal di format painter Seperti itu Paham? Oh Pak Bukan gitu Pak Oh ya Misalnya Misalnya ya Pak Misalnya Klik kanan Ya Misalnya Misalnya nomor 6 Nomor 8 Sama nomor 10 Itu strip Oke Bisa Jadi seperti ini Lihat 6 8 10 Strip kan Klik kanan Format cell Custom General Strip Ditekan tombol Tab Ditekan tombol tab Gitu ya Pak Eh apa sih? Teken tombol Kontrol Ya salah Pak Maaf Yalah lali Iya Teken tombol kontrol Supaya Dia tidak urut Jadi memisah Misalnya Set Cell ke 11 nih F11 Kemudian F14 F17 Jadi Kontrolnya Dibencik terus Jangan sampai terlepas Baru setelah itu Dikana Format cell Kemudian diganti Misalnya Botol Atau Tablet Nah seperti itu Paham? Paham Bagus pertanyaannya Ada yang lain? Ada yang lain? Belum Ini Some Everage Max Mean Count Ya Itu Nanti Kalau di Karya tulis Nia Itu untuk Deskripsi Misalnya Untuk Narasi Misalnya Banyaknya Pengunjung Jumlah total Pengunjung Di apotek Bakti Setia Medika Dalam Tahun 2020 Sejumlah 50.000 Pasien Kemudian Rata-rata Umur yang Berkunjung Itu Rata-ratanya Umurnya berkisar Antara 20 Tahun Kan begitu Itu pakai Rumus-rumus Seperti itu Ya Paham ya Ya Pak Oke Ini Statistik Dasar Sudah Selesai Ya Pak Dasar Sudah Sekarang kita Akan Statistik Lanjut Statistik Lanjut Oke Nah Statistik Lanjut Sekarang Apa Statistik Lanjut Nih Sekarang Bawahnya Ini dibaca Ya Dibaca Ya Disini Dimodul Nah Disini Ada Fungsi Statistik Lanjut Nah Ini ada Sum Tapi ada If Ya Betul Untuk Berguna Kita Mau Menjumlahkan Sel Dengan Satu Kriteria Tertentu Nah Ada kriterianya Sekarang Kriterianya Contoh 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 ya Menjumlahkan Nah Contoh disini Misalnya Saya Menjumlahkan Misalnya Oke Disini ya Oke Saya Bikin Itu Lagi Berapakah Jumlah Total Total Harga Total Penjualan Obat Amok Tang Nah Disini nih Berapakah Jumlah Total Penjualan Obat Amok Sam Berhatikan Ya Sekarang disini Untuk menghitung jumlah total Pakai apa Pakai numus apa tadi Sum Sum Betul Untuk menghitung jumlah total Pakai sum Kemudian untuk Alarm Tapi disini Sedang Selamat Assalamualaikum Bagi Bagi ngajak Bagi ngajak Bias Tidak 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 Oh iya Semester ganjil Iya Tidak 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 Oke Maaf Bangguan Disini Kita pengen Menghitung Berapakah Jumlah total Dari Penjualan Penjualan Tapi khusus Yang obat Amoksan Kan disini Ada beberapa Obat Ada produk Amoksan Amoksan Dan sebagainya Nah sekarang Kita pengen Menghitung Jumlah total Penjualan Obat Amoksan Kalau jumlah total Tadi pakai Ini kan Jumlah total Sum Ya enggak Tetapi Sekarang Kita yang Mau kita hitung Yang amoksan Saja Berarti Ini ada kriteria Tertentu Ya enggak Iya Berarti kita pakai Sum Rumus Sum Kemudian kriteria Pakai If Sum If Ini dulu dipahami dulu Sum If Halo Halo Ya Halo Iya Pak Nah sekarang penerapannya bagaimana Penerapannya disini Nah penerapannya disini Kita ketikkan sum Kemudian if Ada tambahan if Sum if Nah kemudian disini Cara pertama dulu ya Cara pertama Kita diminta memasukkan ring Ini ada ring nih Ada ring Ada ring Ada ring Saya ulangi ya Saya ulangi nih Saya ulangi Sama dengan sum If Ya kan Kemudian disini ada ring Disini ring dari apa? Ini adalah ring dari kriteria Kriterianya apa tadi? Kriterianya Yang dikenalkan apanya? Amoksan Benar Kriterian amoksan Amoksan itu dari ring data apa? Ring data Nama Obat Eh nama apa? Ring data Barang Barang Nama barang Berarti disini Tablet Nama barang Ring nama barang Kemudian titik koma Kriterianya apa sekarang? Kriterianya yang diminta Apa? Yang mau dijumlahkan apa? A Amoksan Amoksan Pakai tanda petik Amoksan Nah seperti ini Kemudian titik dua Nah kemudian ini ada sum ring Sum ring itu apa artinya? Sum ring itu Yang dijumlahkan apanya? Yang dijumlahkan apanya? Sum Total penjualan Iya Yang dijumlahkan total penjualan dari amoksan Yang ini total penjualan Karena penjualannya yang Ini yang kuning nih Nah total penjualannya Nah ini Nah ketemu ini Kemudian kurung tutup Nah ini formatnya Yang enter Nah ketemu berarti total penjualan dari amoksan itu ada 907 907 907 907 Iya betul Bisa dipahami Sekarang saya cocokan ya Kalau hitung manual Saya cocokan kalau hitung manual ya Sama dengan Yang amoksan ya Kita hitung sekarang Sebentar Yang amoksan aja Sama dengan Penjualan amoksan Ini satu Ya enggak? Ya Yang ditambah Amoksan Dua Ya enggak? Ya Kemudian ditambah Amoksan lagi Ini Tiga Kemudian ditambah Amoksan lagi Empat Ada lagi? Enggak ada ya Ini kalau hitung manual ya Kemudian enter Apakah sama? Nah sama kan? Mau Nah Ini Besok datamu ini banyak loh Besok datamu itu banyak Enggak hanya sedikit Kalau sedikit bisa kamu hitung satu persatu kan Tapi kalau datamu banyak Di apotek besok kamu datamu Dalam satu bulan itu ada Seribu rekod Bayangkan Kamu hitung total penjualan Obat amoksan Suruh milihin satu-satu Pusing kalian Iya enggak? Iya Maka kita bisa memakai rumus seperti ini Sum E Ini cara pertama Menjumlahkan dengan kriteria Cara pertama Cara kedua Perhatikan Cara kedua Lihat Perhatikan Cara kedua ya Cara kedua Kita pakai ini Insert function Kemudian ketikan Sum E Iya enggak? Sum E Kita klik Go Oke Maka disini diminta ring Ring data apa tadi? Data Apa? Ring dari kriteria Nama barang Iya betul Ring dari kriteria Ring dari kriteria kan ini Nah kalau namanya ring itu harus Banyak sel ya Namanya ring Nah kemudian enter Kemudian kriterianya apa? Kriterianya Moksan Nah Boleh pakai tanda petik Ketikkan Ingat Ketikkan tanda petik Saratnya ya Karena ini berupa teks ya Kemudian sum ring Sum ring itu yang dijumlahkan Apanya Yang dijumlahkan apanya Harga Gargar Gargar Total Harga jualan Ya kan Ini kan Yang ini Yang total harga jual kan Nah seperti ini Nah ini formatnya kalau pakai Apa namanya Pakai ini Insert function Kemudian oke Hasilnya sama enggak? Sama kan? Nah seperti itu Bisa dipahami? Iya Pak Bisa Pak Yakin 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 Ada yang pakai laptop? Ada yang pakai laptop? Gak ada Eh gak tahu nih Ada yang pakai laptop? Gak ada Gak ada ya? Iya Tiara Tiara pakai? Pakai Kamu bisa share screen Tiara Share screen yang tugas kamu kemarin Tugas kemarin Bentar Pak cari dulu Oke kita lanjutkan dulu ya Nanti Sekarang Sekarang pertanyaannya ganti Pertanyaannya ganti sekarang Sekarang Pertanyaannya ganti Perhatikan Berapakah Total Barang Yang Dilayani Oleh Siti Lihat Lihat Sekarang pertanyaannya Berapakah total barang Yang dilayani Oleh Siti Kan ada petugas nih Ada petugas Ada Kana Ada Siti Ada Umar Ada Dodi Iya gak Nah sekarang Kita diminta Menghitung Berapakah total barang Barang terjual Yang dilayani Tapi oleh Siti aja Siti Ini melayani Penjualan 15 botol Siti melayani 7 Berarti 15 tambah 7 Iya gak Kemudian Siti Melayani 10 Berarti 15 7 tambah 10 Dan lain sebagainya Kalian diminta Menghitung itu Pakai rumus apa Kira-kira Sum if Sum if Jumlah total Barang Dengan kriteria Kriterianya apa Sekarang tak tanya Siti Siti Saya pakai insert pension aja Insert pension Sum if Oke kan Oke Kemudian ring Disini ring dari kriteria Ring dari kriteria Ringnya apa kriterianya Siti Siti Ringnya Berarti ringnya Nama petugas Ring dari Nama petugas Nama petugas Oke Ring nama petugas Kemudian baru kriterianya apa Siti Yang dijumlahkan Apanya Harga Jual Apa Terjual Barang terjual Barang terjual Ya kan Nah maka Kemudian Oke Maka Siti Menjual 54 Barang Kan begitu Paham Paham Besok ini Kalau untuk Stock of 6 Di Apotek Ini berguna banget Ini Sangat berguna Alhamdulillah Untuk KPI Juga berguna Aduh Semoga Alhamdulillah Aduh Oke Tiara tadi gimana Tiara sudah share belum Sudah ketemu belum Sudah ini kita Oke share screen Tiara Share screen Share screen Nggak mau ya pak ya Eh Tidak buka dulu Belum tak buka Tidak buka Tidak buka Tidak buka dulu Share screennya Lupa pak Sudah Oke Sudah 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 silahkan Share screen Apa Tiara Sudah selesai kemarin Di close Oke Tiara Sekarang kamu coba Buat Di bawahnya Di bawahnya 20 itu Di bawahnya angka 20 Tiara Hitunglah 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 berapa Banyaknya Tulis pak Hitunglah Tulis aja tulis Hitunglah berapa Banyaknya Pita din Yang terjual Banyaknya apa Pita din Pita din Yang terjual Ya Coba Tiara Hitung ya Sambil yang temennya Temennya Memperhatikan ya Tulisnya masih sama Semisah Jumlah Bita din Atau banyaknya Bita din Yang terjual Nah disini Tiara Ini kan ada Bita din tuh Ada produk Bita din Bentar Selon Di 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 Sudah Di Oke Nih Ada Beta din Sejumlah 8 Pieces Terjual Disini ada Beta din Sejumlah 15 Pieces Terjual Kemudian ada Beta din Tanggal 17 Januari Terjual Sejumlah 8 Pieces Nah Tugasnya Tiara Adalah menghitung Banyaknya Beta din Yang terjual Yuk Tiara Silahkan Menggunakan rumus Yang tadi Ketikkan disini Aja Tiara Disini Nah disitu boleh Nah disitu Oke Pakai rumus Oke Pakai rumus Pakai Fx Pakai Fx Itu apa namanya Ya boleh Tentang manual Boleh Mau pakai Ini Boleh Tapi Mbak Sintiara Fx Samif Nah itu yang Samif Nah itu Sumif Sumif Sumifnya yang gede Nah Terus Sama ya Ringnya apa sekarang Ring yang Ringnya apa Itu Beta din Apa nama obat Nama barang Iya betul Nama barang Nama barang Iya Enakan yang efek itu Tariara Iya enakan pakai efek Terus Iya terserah Terserah Tapi gak apa-apa nih Luar masuk Luar masuk Luar masuk Luar siapa ya Kriterianya Ya terus Kriterianya Beta din Kriterianya apa Pakai tanda petik Ditulis Beta din Ya pakai tanda petik ya Harus salah persik Terus titik dua Cumber Eh bukan titik dua deh Titik koma Astaga Terus Rangnya itu Terjual Barang terjual Yang dijumlahkan apanya Barang terjual Barang terjual Barang terjual Terjual Ini Nah Kurung tutup Kurung tutup Nah Ada 31 31 Tiga satunya di klik Di klik Di klik Di klik Di klik Di kanan Format general 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 Kami sabar kok Tenang aja General Apa kostum kan Custom 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 yoyo Jotos kan Di klik Di klik Di klik Di titik dua Titik petik Titik petik General Sepasi Tanda petik Eh bukan strip Betadien kok Strip PCS PCS Itu di general Space Nah Pinter Sip Oke Tidak betul Tiara Tiara Kenapa kamu gak Seperti ini tadi Ini misalnya Tidak Tiara Kenapa kamu repot-repot Ini udah ada PC Di sini Tinggal Sormat Painter Oh iya Kok kita ini Kekuk tangan Kebanyakan di rumah Kalian tuh Kebanyakan makan Di rumah Bentar pak Yang pak Seno itu tadi Gimana pak Apanya Itu tadi Sormat Painter Ayo Tiara Coba Tiara Ayo Tiara Tiara coba Tiara Kamu Tiara Coba Apa Bunda Tiara Tiara akan datang Tiara Kenapa kok Kenapa Itu yang 31 Dikasih PC Tapi caranya Kayak pak Seno Si Ilham tanya Yang pake Apa Format Format Painter Pake format Pinter Bukan Diklik dulu Yang ada PC Iya Malah kebalik Kebalik Oh PC Di andu 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 Kontrol Z Kontrol Z Dulu Baru Di Nah itu Tiga satunya Kemana Nah itu Ini lah Kontrol Z Kontrol Z Kontrol Z Tiara Udah gak mau lagi Kontrol Z nya pak Eh Saya sabar Di sini Bunda Tiara Tiara Kontrol Z nya Ngambek Tidak 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 Itu tuh Tidak Lihat Ham Caranya Ham Nah Nah Ya Haman kan Ham Ham Paham Belum pak Belum Belum yang mana Laitu Sambil ngomong Sambil ngomong Sambil ngomong Sambil ngomong Sudah Nomor Sambil ngomong Terus Tidak 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 Betul Sudah Ham Paham Belum Mbak Sambil ngomong Sambil ngomong Sambil ngomong Sambil ngomong Ini Tidak Bersama 54 Kamu pengen Membuat Satuan Misalnya Pisces Pisces 54 Pisces Ya Ham Maka caranya Cara pertama Cara pertama Kalau kamu belum punya Satuan Klik kanan Format cell Ya enggak Kemudian ke Custom Kemudian ke General Pasis 2 I S Oke Ini udah Pak Oke ya Oke Kita terang dulu Oke Sudah ya Tau ya Nah sekarang Saya punya Angka 66 67 Kemudian Saya akan Membuat 67 Pisces Nah Disini kan Udah ada Pisces nih Ham Jadi kamu Nggak usah Bikin lagi Tinggal Di klik disini Kemudian Format Painter Kemudian Sapukan Disini Tuh Itu Cara mudahnya Ham Sudah Paham Sudah kan Ham Itu mudah Banget Kamu Tapi yang mudah Nggak paham Itu aneh Nggak kelihatan Tadi Bapak Nggak Tenggak Gimana Paham ya Paham ya Memang super Master kimia ini Oke Sip Sekarang berikutnya Oke berikutnya Sekarang berikutnya Pertanyaannya Ini stasi lanjut Loh ya Ini stasi lanjut Sudah stasi lanjut Kalian harus perhatikan Sekarang Berapa Pertanya Berapa Kali Barang Berapa Kali Antasida Antasida Telah Terjual Dalam Bulan Bulan apa nih Januari Bulan Januari 2020 Ayo Ada yang tahu Sekarang Berapa kali Antasida Terjual Dalam Bulan Januari Kalau dihitung Manual Sudah berapa Kali Antasida Satu Lima Dua Tiga 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 kali Doanya buat bonus Satu Dua Tiga Ada tiga kali Jawabannya tiga kali Cuma sekarang hitung pakai rumus bagaimana Ada yang tahu Samif 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 Yakin Tidak pak Tidak Samif itu untuk apa Apakah disini ada penjumlahan Berapa kali Tidak 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 kali Tidak Nah oke Sekarang Sama dengan Menghitung Data Banyaknya data dengan kriteria Ini kan data nih Ini data Tapi dengan kriteria Sama dengan Pakai manual dulu Kau I Kau Nih Reng Reng dari kriteria Kriterianya apa Nama Nama Barang Kemudian Kriterianya apa sekarang Antas Antas Berapa kali Berapa kali Gimana Antas Ada tiga Kali Tiga Januari Januari semua Iya kan Januari semua Iya pak Januari Paham pak Paham Nah berarti kita sudah punya Count I Pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya Berapa Berapa Kali Berapa kali Kana Si Kana Si Kana 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 itu Kasirnya Si Kana Menjualan Pasipo Melayani Penjualan Barang Berapa kali Si Kana Melayani Penjualan Barang Ada satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima kali Dia kan Melakukan Penjualan Barang Nah Pertanyaan Ini saya pakai Ini ya Pakai Sekarang pakai Insert function Kemudian Count If S Count Count Town If Oke Kemudian Ring Nah ring dari apa Kriteria Kriteriannya kan Nama Ini Ring dari Nama Kemudian kriteriannya Apa Si Si Tana Pakai tanda petik Kalau enaknya pakai Ini Insert function Kalau kriteriannya kalian lupa Tanda petik Dia enggak usah itu Dia langsung otomatis Jadi Kalau kalian tulis Kana Tanpa tanda petik Kemudian kalian pindah Kesini Maka dia akan otomatis Tanda petiknya Muncul sendiri Tapi kalau pakai Manual Dia harus Itu Ngetikan ya Maka oke Nah ada lima Kali Paham nih Paham gak Paham F-ring if Pak belum Eh F-ring if Sudah Paham belum Iya pak Ada F-ring if Enggak pak Ada Tapi om Pertanyaan Gimana coba F-ring if Coba F-ring if Menghitung rata-rata Apa Nih ada gak F-ring if Ini loh F-ring if Juga ada Rata-rata kali Menghitung rata-rata Yang merata-ratakan Nah itu Karena jarang Biasanya jumlah Menghitung banyaknya Dengan kriteria Iya kan Berarti sering dipakai Sama-sama Yang sering dipakai Misalnya gini Misalnya sering dipakai Gini nih Lihat Lihat Yang sering dipakai Misalnya nih Lihat Banyaknya pendonor Laki-laki Iya kan Jadi kita menghitung Banyaknya pendonor Laki-laki Iya kan Jadi kriteriannya Laki-laki Iya gak Kalau di Kasus ini Kasus yang ini Di modul Iya gak Gitu Kemudian Total volume Darah Tapi yang Donor laki-laki Nah pakai Sum i Iya gak Iya Jadi kalian Dipelajari nih ya Dipelajari nih ya Berarti Rata-rata pendonor Laki-laki Apert itu Nah boleh Rata-rata pendonor Laki-laki Boleh Oh Iya Itu boleh Tapi jarang Gak ya Jarang gitu Ini banyak digunakan tuh Total Banyaknya Paham Kalau Yang di sini Yang di Alamat Sel ini Sudah sama Di sini Kayak di sini Tapi Bisa dipahami Oke Tiara 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 Share screen lagi Coba Tiara Belum bisa Oke sorry Tak stop Yuk Sekarang Share screen lagi Ya oke Pertanyaan untuk Tiara Kamu latihan gak apa Nunjukin temen-temen ya Tiara ya Di bawah Hitunglah tuh Di bawah hitunglah Di bawah hitunglah Di bawah hitunglah itu Ya Oke Sekarang Hitunglah 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 Jumlah Barang Yang Dilayani Yang Yang dilayani Yang dilayani Oleh Selain Pertanya Pertanyaan 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 paham gak Jadi Hitunglah Jumlah Barang Jadi kan ada Barang nih Ada barang Sebentar Ini Di approve Di approve Si Tiara Approve Approve Pasional Jadi disini Ada barang kan Ada barang terjual Disini Nah barang yang terjual Disini kan ada yang melayani Yang melayani Nama petugas ini kan Nah kalian Diminta menghitung Jumlah barang Yang terjual Disini Tapi yang dilayani Oleh selain Siti Maka yang dilayani Kana Umar Dodi Kan gitu Selain Ya gak Paham gak Nah oke Silahkan dikerjakan Ayo Pakai rumus apa Jumlah Barang Dengan Jumlah Sam 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 Boleh Ya silahkan Sumi 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 Emang kalau selain Sam Sam itu bisa Pak Ya coba Kamu coba Ini coba Selain 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 itu Pake apa Coba Sum Ayo Ayo Sama 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 Dengar Sama Bilangnya Selain Nih Selain Selain Ayo Selain Selain Sama Apa disebutin Satu-satu Doni Dodi Umar Kan Yang dilayani Ini aja Tiara Hitung aja Punya Kanak Habis itu Totalnya Dikurangin Sama Punya Kanak Sudah Selesai Apa sih Am Anjir Oh Tadi Gak Ini Ren Yang Itu Lain Dipakai Anas Siti Selain Itu Yang 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 Ren Berarti Jumlah Barang Apa Di atasnya Gak Kelihatan Jumlah Barang Nah Apa tugas Jumlah Barang Itu Nama Barang Bukan Bukan Barang Konif 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 Sini 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 Kamu nge-skip Kamu nge-skip Ya Caranya Sama Dengan Sama Dengan Asal Pakai Ini Pakai Ini Pakai Ini Pakai Ini Perhatikan Ya Perhatikan Am I Ya Kan Tuh Ini Yang Gerakit Pak Senol Ya Tuh Sampur Mana Oke 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 Berhatikan Sekarang Ring Ring dari kriteria Kriterianya apa Kriterianya kan Siti Ya kan Selain Siti Selain Siti Ada di nama Petugas kan Nah Ini Mulai Oke Oke Nah sekarang Sekarang Selain Siti Selain Siti Apa Siti Siti Simbol 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 apa itu Kurang Lebih Lebih Kurang Sama Dengan Itu Kurang Sama Lebih Ayo Simbol Apa itu Tidak Sama Dengan Nah Tidak Sama Dengan Siti Iya Kan Kan Siti Tidak Sama Dengan Siti Iya Enggak Iya Iya Betul Enggak Iya Masih Bingung Kan Kemudian Yang dijumlahkan Apanya Yang dijumlahkan Jumlah Barang Terjual Ini Nah Ini kan Nah Makalah Ketemu Oke Nah Ada 104 PC Tidak 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 Ilham Ilham Dijumlah Ya Iya Pak Iya Ini Satu Ditambah Ini Ini mau ikut belajar Ih Umut banget Ini Kemudian Ditambah Bentar 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 Ditambah Si Umar Ya kan Kemudian ditambah Ditambah Ini Ini Sikana Ditambah 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 Dodi Dodi Ditambah Umar Umar Ditambah Kanah Lagi Tambah Dodi Umar Tambah Kanah Kanah Tambah Dodi Tambah Tambah Umar Tambah Kanah Tambah Dodi Tambah Tambah Dodi Tambah Umar Tambah Kanah Selesai Ketemu Sama Enggak Ayo Harusnya Nah Center Oke Nah 104 kan Sama kan Itu Ya Nah Kalian inget Selain Nah Selain itu Kalian lupakan Maka di modul Ini Ini loh Di modul Yang di atas Tadi Ini loh Ini kalian harus Perhatikan Sebentar Nih Tiga Sama Itu Stok Film Lupa Ya Paham Sampai Film Paham Paham Ya Nah Begitu Caranya Oke Oke Ada pertanyaan Sampai sini Ada pertanyaan Jadi Nanti Kalian bisa Membuat Macem-macem Analisis data Nanti Untuk Argumen kalian Jadi Banyaknya Pasien Laki-laki Yang umurnya Lebih dari 30 tahun Kan gitu Oh ternyata Banyak kok Yang 30 tahun Ternyata Dia mengonsumsi Obat apa Kan gitu Dari data kalian Ya gak Oke Lanjut Lanjut ya Lanjut Oke Nah Sekarang Pertanyaannya Sekarang Pertanyaannya Hal Ilham Berapakah Jumlah Jumlah Total Harga Jual Barang Antasida Yang Dilayani Oleh Kumar Nah Sekarang Sekarang Pertanyaannya Berapakah Jumlah Total Barang Harga Jual Barang Antasida Yang Dilayani Oleh Umar Umar Melayani Barang Antasida Cek Di sini Umar Umar Amoksan Amoksan Umar Umar Antasida Ada Ada 2 Ada 2 Antasida Tapi Harga Jual Ada 5.000 Umar Umar Betadine Umar Amoksan Terus ada Umar Antasida Berarti Tambah 5.000 Jadi Harga Ada 10.000 10.000 Ayo Bagaimana Cara Membuat Rumusnya Rumus Apa Berapa Samif Berapakah Jumlah total Harga Jual Barang Antasida Yang Dilayani Oleh Umar Umar Kan Melayani Banyak Barang Nah Tapi Yang Dihitung Sekarang Yang Dijual Oleh Umar Yang Antasida Sama Samif 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 Sama Sekarang Kriterianya Ada Berapa Kriterianya Kriterianya 2 Ada Berapa Nes Apa Kriterianya Ada Berapa Caranya Hampir Persis Kayak Tadi Cuma Tandanya Dibedain Sekarang Gini Pertanya Kriterianya Ada Berapa 2 Apa Dan Apa Antasida Dan Umar Karena Kriterianya Lebih Dari Satu Maka Kita Pakai Rumus Samif S Jama Jama Kalau Book Satu Kalau Book Itu Book Satu Kalau Banyak Book Lebih dari Satu Paham Sekarangnya Begini Sekarang Ini Lihat Ini Lihat Sam E S Pakai S Oke Kemudian Oke Disini Samring Yang dijumlakan Apanya Sekarang Yang dijumlakan Dulu Apanya Harga Harga Jual Total Harga Jual Harga Jual Ini kan Terus Kriteria Pertama Kriteria Pertama Apa Kriteria Pertama Antasida Antasida Ring Kriteria Pertama Nama Barang Antasida Ini Ring Kriteria Pertama Ini Kemudian Kriteria Antasida Kan Gitu Kemudian Ring Kriteria Kedua Nama Penjual Betul Nama Petugas Petugas Kemudian Eh sorry Keliru Nama Keduanya Umar Kriteria Ini kriterianya Umar Kan begitu Nah maka ketemulah Ini Ada 10.000 Bener gak? Umar menjual Antasida kan? Totalnya ada 10.000 Bener gak? Iya pak Gak percaya Kita lihat sekarang Umar Kita cek Umar Antasida Ini amoksan Umar jual amoksan Berarti gak dihitung ya Umar Umar Antasida Ini ada 5.000 kan? 5.000 Oke Kemudian Ada umar Disini nyual Betadin gak dihitung Kemudian ada umar Amoksan Gak dihitung Terus diatas Ada umar Antasida 5.000 Tambah 5.000 10.000 Bener kan? Betul Nah begitu Paham Sekarang ada tambahan Sum If As Jadi menghitung Jumlah total Dengan Beberapa kriteria Lebih dari satu kriteria Sum If As Paham itu? Iya pak Oke Ada lagi Nanti Ada lagi Yang namanya Count If As Menghitung Banyaknya data Dengan lebih dari satu kriteria Contoh Contoh Berapa Banyaknya Antas Banyaknya Amoksan Amoksan Yang Dilayani Oleh Siti Nah ini Berapa Eh Berapa kali Berapa kali Berapa kali Siti Melayani Penjualan Penjualan Amoksan Nah ini Pertanyaannya begini sekarang Berapa kali Siti Melayani Penjualan Amoksan Nah ini pakai Count If Sekarang Count If Siti Sekarang ke Siti Siti melayani Amoksan enggak ya Cek ya Siti ya Cek disini Ini ampisilin Siti Ini Siti Degirol Ini Asam Siti Ampisilin Degirol Oh enggak ada Berarti Tak ganti ini Degirol Degirol Di sini Berapa kali Siti melayani Penjualan Degirol Cuman Sekali aja Di apa Eh Degirol Melayani Degirol Dua kali Bener Ada dua kali kan Nah caranya Seperti ini Lihat caranya Count If S Kriteranya ada dua Sekarang Lihat Kriteria ring pertama Kriteria ring pertama Kita pakai Nama petugas Ya enggak Nama petugas Oke Kemudian Kriteriannya Cari yang Siti Bener enggak Kemudian Kriteria ring kedua Cari Nama barang Nama barang kan Kemudian Kriteriannya yang Eh sorry Kriteriannya yang D D D Girol Kriterian yang Degirol ya Degirol Nah ini Kemudian Oke Nah berarti Dia Siti Melayani dua kali Penjualan Degirol Oke Itu dulu Es Es Itu dulu Nangin Malah Pusing kalian Iya pak Benar pak Oke Besok ada latihan Dibaca modulnya ya Dibaca modulnya Ada latihan ya Ada latihan Kenapa Karena pada bingung Menerjemahkan 00 Nanti 22 Atau 23 Gitu deh Oke begitu Ada pertanyaan Sebelum saya akhiri Jangan susah Susah ya pak Oh enggak susah Nanti masuk ini Nanti videonya Di itu lagi ya Dilihat ya videonya ya Ya pak Di channel youtube Ya Subscribe Subscribe Jika tanya Mau nanya pak Siapa Siapa Agnes tadi Kata yang mau nanya Nanya Enggak sih pak Udah Agnes tadi Sudah nanya Di awal tadi Betul Betul pak Setuju aku ilham Sudah ya Afifah Trisna Hudi Sudah Cukup Sudah pak Sudah pak Sudah pak Siapkan diri kalian Untuk nanti Menghadapi new normal Kuliah new normal ya Jadi Kuliah yang di luar Jawa Di luar Jawa Kalau misalnya Nanti pakai pesawat Siap-siap Mencari surat izin terbang Untuk kembali ke Jogja Untuk kembali ke Jogja Untuk kembali ke bus Nanti Ada karantina Selama dua minggu Tetap Setelah kembali ke Jogja Jangan langsung ke kampus Ya Terus tunggu informasi Dari kampus Ya Kapan akan dilakukan Perkuliahan Oke Oke Cukup ya Ada pertanyaan Kalau naik bis pak Naik bis Pokoknya tetap Keliatannya ada syarat-syaratnya Terserah Nanti cari informasi Di daerah masing-masing ya Karena beda-beda Kadang daerah Ada yang yuna hijau Sama yuna kuning Merah kan gitu Kalau berasal dari yuna merah Itu syaratnya Aku harus lengkap Kalau berasal dari yuna hijau Itu biasanya Agak Gak masalah Ya Oke Terima kasih Atas waktunya Kalau ada salah kata Bapak mohon maaf Semoga materi ini Bisa Membuat kalian Menambah wawasan Besok Amin Kita kasih tugas Sampai Jomana kalian Memperhatikan Apa yang Bapak Pak Asino terangkan Oke Terima kasih Selamat pagi Terima kasih Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Sama-sama Terima kasih Pak Sama-sama Dadah Guys Ulang 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 dulu ya Dadah Dadah